Bagi kawan-kawan kita yang hijrah kadang memerlukan penguatan dengan cerita-cerita, dengan bertemu, saling menceritakan apa yang dialami, itu menjadi terhibur karena biasanya orang susah ketemu susah orang susah ketemu orang susah, tertawa kalau orang susah tersendiri lah, ini bahaya bisa ngenes, bisa meratapi nasib, tapi kalau ketemu dengan yang sama susah malah salaman, nasibnya sama atau kadang-kadang tertawa, karena temannya lebih menderita ceritanya lebih sengsara, ini salah satu bentuk bagaimana kita bisa menjadikan acara ini adalah acara tasliyah, seperti nabi sendiri juga banyak Allah menurutkan ayat-ayat tasliyah agar nabi itu tidak putus asa tidak putus asa. Yang terakhir acara kita ini menjadi, kita harapkan menjadi acara Tabadun Tabadun itu saling memberi, saling berbagi satu sama lain dengan potensi yang dimiliki dan Alhamdulillah tadi oleh Bapak Pembina Pak Agus Selamat sudah diceritakan sekilas bagaimana program program Berhatul Ilmi ini mewujudkan Tabadun mewujudkan Tabadun artinya mewujudkan saling saling memberi saling memberi atau saling istilahnya itu berbagi dengan apa yang dimiliki sehingga terwujud Alhamdulillah sekarang kita bisa membangun masjid yang diprakasai yang di apa namanya dikoordinatori oleh yayasan yang juga kita dirikan yaitu Yayasan Pendidikan Islam Al-Hisan sebenarnya yayasan ini kita kita dirikan memang dulu karena kita sudah membuat yayasan namanya Ajial Quraniyah tapi ternyata diminta gak boleh kemudian dimatikan kita matikan sendiri karena memang semua nama kita akhirnya kita membuat pendidikan Islam Yayasan Pendidikan Islam Al-Hisan ini yang insya Allah secara apa namanya programnya yaitu konsen dengan pendidikan Islam termasuk memprakasai berdirinya masjid ini dan nanti insya Allah ada gedung ya pusat pendidikannya di sebelah utara ya sebelah utara sebelah utara masjid insya Allah yang masih tanah kosong ini mendoanya supaya Allah memudahkan dan terrealisasi bisa mempunyai pusat pendidikan dan semua yang berkontribusi semua yang ikut andil semoga Allah senantiasa memberi kekuatan terutama dalam hal ini yaitu Bapak Pembina Bapak Ahmad Zainutin kemudian semua pengurus yang ada di Yayasan Al-Hisan juga Bapak-Bapak yang ada di Kepanitiaan Rihlatul Ilmi Pusat yang senantiasa berkoordinasi bagaimana membuat acara-acara termasuk Alhamdulillah acara daura ini meskipun persiapannya agak sedikit apa namanya itu singkat tapi Alhamdulillah bisa kita mulai sore hari ini dan insyaallah berikutnya kita akan mengadakan seperti yang tadi disampaikan yaitu Grand Opening Masjid Rilatul Jannah di akhir bulan mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kemudian para jamaah semua disini seperti yang tertulis di backdrop di belakang saya bahwa kajian kita kali ini adalah Mukhtasur Su'abul Iman Su'abul Iman Lil Imam Behagi sebenarnya kalau Mukhtasurnya itu ditulis oleh Imam Abul Ma'ali Al-Ghazwini itu ringkasannya sedangkan Su'abul Iman yang asli Su'abul Iman yang asli itu kitabnya besar mungkin kalau asrama sebulan aja mungkin belum hatam ini yang Mukhtasur tiga hari insyaallah kita hatamkan seperti yang biasanya yang sudah-sudah misalnya antara sekitar 150 itu bisa hatam dalam waktu tiga hari dua hari atau tiga hari sebelum saya menyampaikan juga ada beberapa yang bertanya apakah kitab tersebut ada sanatnya ini biasanya masih terngiang-ngiang masa lalu dan memang ini penting bahwa ilmu itu kita ambil dari guru kita mempunyai istilahnya itu khususia Islam itu ada namanya khususia keistimewaan mengambil ilmu itu tidak seperti orang-orang rasionalis yang mereka meneliti sendiri menyimpulkan sendiri tidak kita mengambil ilmu itu ada urutannya kalau secara kemampuan di dalam mendalami itu satu sama lain berbeda tapi ilmu itu diambil dari siapa Islam itu harus jelas tidak bisa kita beli buku dibaca sendiri dipahami sendiri mengajar sendiri apalagi mengajarnya di layar di share itu berarti istilahnya ilmunya tidak ada sumbernya ilmunya tidak ada sumbernya harus jelas mempunyai guru karena kalau orang itu tampil sendiri tanpa ada yang mengajari berarti yang ngajari itu setan maka guru kita pernah menyebutnya orang kalau tampil di hadapan manusia setelah diteliti tidak punya guru itu namanya aluni pendidikan setan karena ilmunya comat-comat sendiri apalagi sekarang umpam ingin tahu fikih hukum ini langsung browsing di apa namanya di google sudah langsung tampil bisa menjawab bahkan bisa membantah ulama bisa membantah ulama bisa memposisikan sebagai orang yang istilahnya bisa orang yang mampu berfatwa dengan sebutan fikih komparatif mengkompar sana mengkompar sini padahal tidak belajar ini namanya khirrejus sayton dan sekarang kita saksikan banyak sekali ketika orang tidak mempunyai guru mengambilnya dari siapa kemudian berkata seenaknya ini musibah karena ilmu itu ada ada urutannya baik secara apa namanya tertulis yaitu ijazah riwayah pembelian apa pemberian ijazah maupun talakdi secara langsung dan Alhamdulillah pada apa namanya sanat sunan baihaki atau semua karya imam baihaki kita dapatkan dari dua guru yang saya baca atau yang saya bawa ini dari dua guru sebenarnya ada dua guru yang lain tapi kebetulan datanya masih di kediri tidak saya bawa ini yang saya bawa ada dua yaitu dari Syekh Yahya bin Uthman Al-Mudarris sama yaitu Syekh Muhammad Amin bin Abdillah Al-Harari Al-Makki yang pertama saya bacakan dari Syekh Yahya sebelum kita membaca kitab dari imam baihaki disini memang untuk sanat yaitu tidak secara khusus kitab-kitab yang diberi judul seperti Su'abul Iman Dala'il Nubu'ah itu tidak tapi langsung kepada sunan kubro karena semua hadisnya dicantumkan di hadis yang kecil-kecil itu itu ada di sunan kubro istilahnya database-nya itu ada di sunan kubro sehingga ijazah yang diberikan itu adalah ijazah sunan kubro karena itu mencakup semua tulisan atau karya tulis yang ditulis oleh Imam Al-Bayhaqi kita baca yaitu dari seh kita seh Yahya bin Uthman Al-Mutarris bila mendapat ijazah riwayah ijazah riwayah atau termasuk ijazah dari semua keilmuan baik Al-Quran maupun Al-Hatis dari lima seh yang ditulis di dalam buku biografinya ini yang saya ambil di sini yaitu ijazah dari Sheikh Al-Allama Abdul Hak bin Muhammad Al-Hashimi beliau mendapatkan sanat dari Imam Al-Bayhaqi ini dari jalur Imam Ibn Hajar Al-Asqolani penulis Bulu Hulmarum penulis Bulu Hulmarum dan penulis sarah Bukhari namanya Fathul Bari sarah yang paling dianggap mewakili apa yang diinginkan Al-Imam Al-Bukhari yaitu sarah Fathul Bari penulisnya adalah Imam Ibn Hajar Al-Asqolani dan tanat dari Imam Al-Bayhaqi ini dari jalur beliau maka di sini saya baca Akbarona Sayyikhi Sayyih Yahya bin Uthman Al-Mutarris Akbarona Ahmad Ibn Abdillah Al-Baghdadi Ibn Abdir Rahman Ibn Abbas Ibn Abdir Rahman An-Syawqani An-Abdil Qadir Ibn Ahmad Al-Qawqabani An-Abdil Khaliq Ibn Abi Bakar Al-Masjaji An-Ibrahim Ibn Hassan Al-Qurdi An-Al-Babili An-Salim Ibn Muhammad Al-Sanhuri An-Muhammad Ibn Ahmad Al-Waydi An-Izzain Al-Ansari An-Al-Hafid Ibn Hajar Sohibu Kitab Al-Sarh Al-Sahhi Bukhari Yaitu Fathul Bari Setelah dari beliau Kemudian Sanatnya Yaitu Dari Seh Hafidh Atau Sehul Islam Atau Al-Hafid Ibn Hajar Yaitu An-Abi Hafiz Al-Marawih Wasolah Al-Maktisi An-Al-Fakhr Ibn Al-Bukhari An-Abi Al-Qasim Abdissomad Ibn Muhammad Al-Khurstani An-Zahir Ibn Tahir Ibn Muhammad Al-Sahami An-Al-Bayhaki An-Al-Bayhaki Apa yang kita kaji ini Ini Sanatnya ada Dari guru kita Dari Seh Yahya bin Mudarris Yahya bin Uthman Al-Mudarris Insya Allah Baru Tahun kemarin Meninggalnya Wafatnya Dalam umur Sekitar Sembilan puluhan Sembilan puluhan tahun Dan beliau Mengajar di Masjid Haram itu Kurang lebih Hampir 70 Atau 80 tahun Mengajarnya Dari mulai Umur Dua puluhan tahun Dan pernah Menjadi Wakil Imam Masjid Haram Untuk Ngimami Masjid Haram Selama 3 bulan Ketika Imam Masjid Haram Sakit Beliau Termasuk Menggantikan Ngimami Sholat subuh Sholat maghrib Dan sholat isa Di Bacaan yang Jahar Di bacaan yang Jahar Itu Salat pertama Insya Allah Nanti kita tuliskan Bagi yang hadir Insya Allah Nanti Dari daftar itu Mungkin Juga dilengkapi Binnya Nanti bisa kita tulis Sanat yang akan kita Berikan Yang kita berikan Insya Allah Dua-duanya kita Kita tulis Yang kedua Yang dari Syekh Muhammad Amin Al-Hara'uri Beliau ini Mudaris Di jalur hadis Pernah kita Masuk Di ruangannya Di ruangannya Untuk mengambil Sanat beliau Yang sudah ditulis Di kitab ini Ini ada sekitar Hampir 400 kitab 400 kitab Jadi tidak hanya 40 Hadis Tapi Lebih dari 300 Dan Insya Allah Aman Tidak hilang Di baca Insya Allah Kalau ini hilang Bisa beli Tapi yang Tidak bisa dibeli Tanda tangannya Karena beliau sudah Wafat Tanda tangan kita Oleh beliau Ditulis di Kutubusitahnya saja Jadi tanda tangan Sama Apa namanya Stempel Itu kutubusitah semua Di Tanda tangan Dan di Stempel Sisanya Itu mengikuti Awal Sama dengan Saya Yahya ini juga Dari semua yang ada Tertulis disini Dari kitab Al-Quran Tafsir maupun Hadis Itu diwakili Hanya satu Halaman saja Nama kita ditulis disini Dan beliau Tanda tangan Stempel disini Ini sudah difoto Ini hilang Masih ada fotonya Jadi insyaallah Aman Dan yang terpenting Ya bukan ininya Yang terpenting adalah ilmunya Bagaimana kita memahami Mengadakan daurah Kita langsung Istilahnya Secara Detail Mengerti seluk beluk Pemahaman Apa yang ada disini Ini adalah bentuk dari Apa namanya Ilmu Tidak hanya Mengumpulkan sanat Karena ada yang Stilenya itu Pengumpul sanat Pengumpul sanat Itu bagus Tapi kalau keterlaluan Hanya sanatnya saja Tanpa berusaha Mempunyai kemampuan Untuk memahami isinya Ini musibah Ini musibah Saya bacakan Hadassana Sayyihi Sayyih Muhammad Amin Ibni Abdillah Al-Harari Tumma Al-Makki Hadassana Hadassahu Yang menceritakan kepada guru kita Tapi memberi riwayat Yaitu Muhammad Yasin Ibni Muhammad Isa Anis Sayyih Umar Hamdan Al-Mahruzi Kenal gak Yang dulu digumpur-gumpurkan Padahal gak tahu Siapa itu Sejarahnya siapa Lahirnya dimana Ilmunya apa Dulukan keilmuannya Itu apa Itu ada sejarahnya semua Beliau itu termasuk Dijuluki Muhaddisu Haramin Ahli hadis Dua tanah suci Karena beliau Menghatamkan Kudubisitah Enam bulan Di Masjid Haram Dan enam bulan Di Masjid Nabawi Jadi membacakan hadis Karena muhadis Sama seperti Yaitu Seh Yahya Beliau muhadis Jadi kalau ngajar Tidak banyak keterangan Tidak banyak Apa namanya itu Penjabaran yang Kecuali di ma'ahad Kalau beliau ngajar di ma'ahad Baru penjelasan banyak Tapi kalau Di haram Setelah maghrib Muhaddis Ya banyak Riwayat-riwayat Yang dibacakan Anil falih An falih Ibni Muhammad Al-Zahiri An Muhammad Ibni Ali Al-Khattabi Al-Sanusi An Muhammad Murtadu Al-Zabidi Ini Penulis kitab Namanya Tajul Arus Kitab Lughu An Salim Ibni Muhammad Al-Sanhuri An Muhammad Ibni Salim Al-Hanafi An Abdil Aziz Al-Ziyadi An Muhammad Ibni Ala Al-Babili An Salim Ibni Muhammad Al-Sanhuri Anil Najmi Muhammad Ibni Ahmad Al-Wayti Anil Qadhi Zakariya Ibni Al-Ansari Ini sama dengan tadi berarti Cuman jalurnya beda Anil Hafid Ahmad Ibni Hajr Al-Asqalani Anil Salam Muhammad Ibni Abi Umar An Ali Bin Ahmad Ibni Al-Bukhari Ibni Al-Bukhari An Abi Sa'id Abdillah Ibni Umar Al-Saffar Ini baru beda Dengan saya Ayat tadi Wa Abil Fathhi Mansur Ibni Abdil Mun'in Al-Farawi Wa Abil Hasan Abdil Rahim Ibni Abdil Rahman Al-Jurjani Kala Al-Awwal Hadassana Abdul Jabbar Ibni Muhammad Al-Khawwari Wa kala Al-Thani Hadassana Abu Muhammad Abu Abdillah Muhammad Ibni Ismail Al-Farisi Wa kala Al-Thalith Yang ketiga Hadassana Abul Hasan An-Abdil Jabbar An-Abdil Rahab Abdahan Dan semuanya Salah suhum Kedua Ketiga-tiganya itu Kalu Hadassana Muallifuhu Kami langsung Mendapat Kitab ini Dari Hafid Abu Bakar Ahmad Ibni Hussain Al-Bayhagi Dari sini Dari Guru kita Seh Muhammad Harori Kepada Imam Bayhagi itu Ada 16 orang Berarti kalau kita Saya sendiri Kepada Imam Al-Bayhagi Dengan guru kita Seh Muhammad Amin Itu berarti Ada 17 orang Semua yang hadir Di sini Nantinya Mendapat Periwayatan Dari Imam Al-Bayhagi ini Antara Yang ikut Jauhra ini Dengan Imam Bayhagi itu Ada 18 Orang Jadi Apa namanya Urutannya Mata Ranta Rantai 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 Sanat Itu ada 18 18 orang Ini Bahwa keilmuan kita Juga kita ambil Dari guru kita Yang Guru kita Juga Dengan khusludannya Mempercaya kita Untuk Bagaimana kita Mempelajari Dengan apa Yang sudah Diberi Ilham Diberi Kemampuan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jazakum Baherum Insya Allah Kita Ngaji Sampai Sampai Kurang Setengah jam lagi Taib Taib kita mulai Untuk Mukri kita kali ini Al-Ustadz Muhammad Rito Ada Muhammadnya ya Oh gak ada Rito Abdudbair Alhamdulillah Karena lama Gak jumpa Biasanya Kalau asrama Langganan Pembaca Tapi Beberapa Beberapa Daurah Tidak hadir Tadi Oleh tim langsung Dikasih mic Sama kodak pelurunya Mejanya kodak peluru Hati-hati Baik kita mulai Yaitu Kita mungkin Akan Mengenal Apa yang Dimaksud dengan 77 Cabang Keimanan ini Mungkin kita Membaca dari Mukotdimah Kayak kata pengantar Kata pengantar Alaman Romawi kelima Ramawi kelima Dapat dan Ikrat Barakallahu Bismillahirrahmanirrahim Kata pengantar Segala puji Bagi Allah Ta'ala Kepadanya kami Memohon Pertolongan Dan memohon Ampunan Kami berlindung Kepada Allah Dari Kejahatan Diri kami Serta Keburukan Amal Perbuatan kami Siapa yang Diberi Petunjuk Oleh Allah Maka tidak ada Yang bisa Menyesatkannya Dan siapa Yang disesatkan Maka tidak ada Yang mampu Memberinya Petunjuk Kami bersaksi Tidak ada Ilah yang Hak Disembah Selain Allah Yang tidak ada Sekutu baginya Dan kami bersaksi Bahwa Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Adalah Hamba Dan Rasulnya Iman Tidak hanya Sekedar Diucapkan Iman Harus tertanam Dalam hati Terikrar Dengan lisan Dan teraplikasikan Dengan tindakan Dalam kehidupan Keseharian Keimanan Akan sangat Berpengaruh Pada setiap Tindakan Ucapan Dan cara Berfikir Seseorang Semakin Baik tingkat Keimanan Seseorang Semakin Nikmat Pula Buahnya Dari segi Kualitas Maupun Kuantitasnya Pohon Iman Yang baik Yang dibangun Berlandaskan Pokok-pokok Keimanan Yang benar Pasti Berbuah Baik Dan Begitu Sebaliknya Iman Yang tertanam Dalam diri Akan Membuahkan Gaya Hidup Positif Sebagaimana Yang diridaui Allah Untuk itu Keimanan Harus Selalu Dijaga Dan Diperbaharui Karena Keimanan Yang tidak Selalu Dipupuk Dengan Memperbanyak Amal Salih Dan Ketaatan Kepada Allah Akan Menjadi Usang Sebagaimana Tersebut Dalam Sabda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sesungguhnya Iman itu Akan Usang Di dalam Hati Kalian Sebagaimana Baju Yang Lusuh Menjadi Usang Maka Mohonlah Kepada Allah Semoga Dia Memperbarui Iman Di dalam Hati Kalian Hadis Riwayat Al-Hakim Itulah Urgensi Keimanan Bagi Seorang Muslim Yang Harus Selalu Dipupuk Demi Untuk Memperbarui Menguatkan Dan Memperkokoh Keimanan Jadi dalam Kata pengantar ini Kita diajak Memahami Kembali Bahwa Iman itu Sesuatu Yang mengakrah Dalam Hati Kalau Pohon Itu adalah Akarnya Yang membuat Pohon itu Subur Membuat Kuat Dan Berbuah Ketika Keiman Di hati Kita itu Subur Maka Akan Berbuah Dalam Ucapan Kita Perkataan Kita Akan Mempunyai Perkataan Yang Baik Kalimat Kalimat Toibah Sering Kita Ucapkan Kita Sering Berfikir Sering Istighfar Tasbih Tahmid Tahlel Kemudian Dalam Ucapan Ucapan Pergaulan Juga Tidak Ada Ucapan Yang Menyakitkan Juga Akan Berbuah Pada Perfikirnya Kita Pikiran Kita Kita Akan Selalu Dibuat Oleh Iman Itu Berfikir Positif Kita Tidak Ada Suudon Kita Selalu Khusnudon Kita Selalu Positif Tidak 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 Selalu Optimis Tidak 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 Ini Pikiran Pikiran Kita Selalu Dibuat Tenang Karena Iman Itu Akan Membuat Kita Selalu Berfikir Sebagaimana Pohon Ketika Akarnya Kuat Menghunjam Kuat Maka Batangnya Kuat Rantingnya Kuat Daunnya Lebat Pohonnya Buahnya Banyak Itulah Iman Apalagi Kita Hidup Di Zaman Yang Serba Mudah Serba Canggih Zaman Yang Penuh Dengan Kemajuan Zaman Yang Setel Kehidupannya Sudah Luar Biasa Gaya Hidup Yang Perkembang Pesat Kalau Kita Bandingkan 20 Tahun Yang Lalu Sekarang Itu Luar Biasa Perubahannya Itu Lebih Cepat Daripada 20 Tahun Yang Lalu Kemudian 50 Tahun Sebelumnya Apalagi Kalau Masalah Gaya Hidup Kalau Dalam Ulama Itu Menyebutkan Ada Tiga Tiga Mim Yang Manusia Itu Tidak Lepas Dari Hal Tersebut Yaitu Mak Gulat Mal Busat Mal Hiat Tiga Hal Mak Gulat Itu Makanan Food Sekarang Coba Kita Lihat Bagaimana Orang Itu Dengan Makanan Itu Tidak Tidak Ada Hentinya Apalagi Ditambah Dengan Aplikasi Aplikasi Online Tidak Perlu Kemana Mana Sudah Beli Dimana Mana Kemudian Ada Mal Busat Mal Busat Itu Pakaian Fashion Toko Toko Online Yang Offline Itu Melah Sepi Sekarang Toko Online Luar Biasa Kadang-kadang Buka HP Membayar Listrik Ada Promo Promo Toko Tidak Jadi Bayar Listrik Beli Pakaian Itu Sekarang Yang ketiga Ada Namanya Malhiyat Malhiyat Itu Hiburan 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 Itu Luar Biasa Tidak Ada Batasnya Sekarang Kalau Kita Mau Hiburan Terus 24 Jam Bila Perlu 25 Jam Itu Bisa Zaman Sekarang Maka Dengan Iman Yang Menghujam Kuat Ini Bisa Menjadi Rem Kita Bisa Menjadi Perisai Kita Taming Kita Untuk Membatasi Hal tersebut Bukan Mengharum Kan Tidak Karena Yang halal Silahkan Makanan Apapun Yang halal Ya Boleh-boleh Saja Saja Enggak Boleh Itu Berlebihan Enggak Boleh Itu Begitu Juga Pakaian Begitu Juga Hiburan Silahkan Hiburan Wisata Kemudian Pelesir Silahkan Tapi Enggak Boleh Setiap Hari Wisata Sehingga Melalaikan Ibadahnya Ini Yang disebutkan Penulis Tadi Kenapa Ini Kajian Sangat Penting Karena Untuk Melihat Diri Kita Iman Kita Itu Bagaimana Keadaannya Kalau Kuat Maka Semuanya Kuat Ucapan Kita Fikiran Kita Perilaku Kita Kuat Tapi Kalau Ternyata Lemah Semua Akan Lemah Jadi Dengan Mengkaji Ini Sekaligus Kita Akan Muhasabah Meneliti Diri Kita Selama Ini Iman Kita Itu Bagaimana Statusnya Kuotanya Sudah Tinggal Berapa Kuotanya Kita Sering Lihat HP Kuotanya Tinggal Berapa Tapi Kita Jarang Melihat Kuota Iman Kita Kita Sering Isi Pulsah Isi Token Lestrik Isi Beli Kuota Untuk HP Tapi Bagaimana Keimanan Kita Apakah Tiap Hari Kita Akan Mengisinya Ini Kajian Yang Sangat Urgen Dalam Kehidupan Kita Sehingga Perlu Kita Sisihkan Waktu Kita Maka Dimohon Untuk Kajian Betul-betul Konsen Tidak Mainan HP Kalau Masalah Untuk Minum Sedikit-sedikit Apa namanya Itu Tadi Kriuk-kriuk Tadi Itu Ya Gak Apa Yang Penting Jangan Terus Dari Awal Ngaji Sampai Selesai Apalagi Makannya Sambil Ngelihat Yang Ngajar Yang Ngajar Gak Bisa Makan Berhentinya Kalau Sudah Habis Ya Gak Apa Kalau Tolib Gak Boleh Kalau Tolib Di Masjid Haram Itu Jangankan Makan Apa Namanya Keripe Minum Aja Gak Boleh Kalau Minum Izin Izin Kemudian Ketempat Minum Zam-zam Itu Yang Jerem-jerem Itu Silahkan Tidak Tidak Bawa Minum Disediakan Di depannya Sambil Ngaji Itu Tidak Boleh Karena Pasti Akan Terganggu Terganggu Baik Buku Menampilkan Senang 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 Hati Demi Kesempurnaan Buku Ini Dalam Raka Menyampaikan Kebenaran Dan Mencari Keridoan Allah Ta'ala Amin Penerbit Darussunnah Nah Itulah Sekilas Pandang Tentang Pentingnya Pembahasan Iman Dalam hal ini Secara spesifik Yaitu 70 Tabang Keimanan Merupakan Terjemahan Dari Ringkasan Cabang Iman Yang ditulis Oleh Imam Al-Bayhaqi Rahimullah Kemudian Selanjutnya Juga Kita Akan Membaca Untuk Mukoddimah Yang dari Pentakik Itu Insya Allah Tidak kita baca Karena itu Banyak Membahas tentang Kodifikasi Tentang Naskah-naskah Dan Berbagai macam Apa namanya Itu Penulisan Kita Membaca Pengantar kitab Yaitu Halaman Pengantar kitab Nomor 3 Romawi Ke 15 Romawi Ke 15 Tiga pengantar kitab Segala puji Hanya Bagi Allah Rab Semesta Alam Salawat Dan salam Tetap Atas Penghulu Semua Rasul Pemungkas Para Nabi Panglima Pancaran Cahaya Yang Cemerlang Muhammad Yang Diutus Kepada Semua Makhluk Juga Atas Keluarganya Yang Baik Sahabat Sahabat Yang Suci Umat Yang Bertakwa Para Istrinya Yang Menjadi Ibu Bagi Orang-orang Beriman Telah Berulang-ulang Datang Dari Kita Muliakan Satu-satunya Di Negerinya Pemberi Nasihat Bagi Manusia Orang Alim Di Jamannya Orang Langka Di Masanya Sebagai Penerang Kepercayaan Dan Agamanya Yaitu Muhammad Bin Al-Qasim Bin Abu Al-Badri Ibnu Al-Malihi Al-Mizzi Seorang Faqih Dan Pemberi Nasihat Kepada Pemberi Nasihat Semoga Allah Selalu Memberinya Taufik Dan Menjadikan Dua Kebahagiaan Bagi para Sohabatnya Dan Orang-orang Yang Menyertainya Beberapa Tulisan Dari Wasid Kebagdad Mengenai Pertanyaan Tentang Jumlah Cabang-cabang Keimanan Dimana Di dalam Hadis Yang Terdapat Di dalam Sahih Al-Bukhari Dan Sahih Muslim Dari Hadis Abu Hurairah Radiyallahu An Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Iman Iman itu Memiliki Lebih dari 60 Atau 70 Lebih cabangnya Yang Paling Tinggi Atau Yang Paling Luhurnya Atau Yang Paling Utama Menurut Beberapa Perbedaan Riwayat Adalah Ucapan La Ilaha Ilallah Tidak Ada Tuhan Yang Berhak Untuk Disembah Kecuali Allah Dan Yang Terendah Adalah Menyingkirkan Sesuatu Yang Membahayakan Dari Jalan Malu Itu Merupakan Cabang Dari Keimanan Di dalam Pengantar Penulis Menyebutkan Satu Hadis Yang Pembahasan Buku Ini Rasulullah Menyatakan Bahwa Iman Itu Ada Lebih Dari 60 Atau Lebih Dari 70 Cabang Yang Paling Tinggi Adalah Cabang Tertinggi Adalah Kalimat Tauhid La Ilaha Ilallah Makanya Pembicaraan Pemahaman Yang Harus Dadaulukan Itu Adalah Ketauhid Karena Cabang Iman Yang Paling Tinggi Semua Tidak Ada Arti Kalau Tidak Dimulai Dengan Iman Sehingga Seperti Muhammad Al-Khwarizm Seorang Ahli Matematika Yang Meletakkan Kaedah-kaedah Al-Jabbar Beliau Mengatakan Iman Itu Angka Satu Dari Semua Nol Yang Ditulis Setelahnya Jadi Kalau Kalau Kita Nulis Satu Dulu Kemudian Nulis Nol Jadi Sepuluh Ditulis Lagi Tambah Nol Seratus Ditulis Tiga Seribu Terus Semakin Kita Nulis Nol Banyak Semakin Bernilai Itulah Ketauhitan Itulah Keimanan Kalau Kita Sudah Mempunyai Ketauhitan Akhidah Yang Benar Kemudian Kita Alibadah Nol Satu Sepuluh Kemudian Kita Ahli Puasa Nol Dua Seratus Ternyata Ternyata Kita Ahli Sodakoh Sodakoh Memberi Bukan Sodakoh Bagian Penerimaan Alib Memberi Maka Nolnya Tiga Semakin Keutamaan Yang dimiliki Bertambah Nolnya Semakin Banyak Maka Nilainya Semakin Tinggi Tapi Sekali Seseorang Tidak Mempunyai Angka Satu Berarti Tidak Didasari Dengan Akhidah Yang Benar Maka Dia Ketika Menulis Nol Satu Kosong Nilainya Punya Keutamaan Lagi Ditulis Nol Lagi Meskipun Nolnya Dua Tetap Kosong Meskipun Dia Nulis Sepuluh Angka Nol Nilainya Kosong Karena Tidak Ada Angka Satu Makanya Disebut Nilai Atau Cabang Iman Yang Paling Tinggi Itu Adalah Kalimat Tauhid La Ilaha Sehingga Pembahasan Al-Quran Orientasinya Semua Ketauhidan Tajian Para Ulama Semua Orientasinya Adalah Tauhid Kalau Dalam Bahasa Ilmu Namanya Mihwarul Bahad Mihwar itu Tempat Berputarnya Masalah Semua itu Menuju Ke satu Arah Yaitu Ketauhidan Itu yang disebut A'la Al-Ila Allah Tadi Kemudian Ad-Naha Yang paling rendahnya Adalah Ima Tatul Adha Anittariq Menyingkirkan Duri Menyingkirkan Menyingkirkan Hal-hal Yang Menyangkitkan Di jalan Ketika Ada Duri Ada Pecahan Kaca Ada Kotoran Dia Mau Menyingkirkan Agar Tidak Mengganggu Orang Lain Artinya Apa Kepedulian Supaya Dia itu Memberi Kemangfaatan Meskipun Sedikit Itulah Nilai Iman Meskipun Itu Paling Rendah Tapi Itu Masuk Jabang Jabang Iman Kalau kita Lihat Secara Kesimpulannya Cabang Yang Paling Tinggi Itu Hubungan Dengan Allah Hubungan Vertikal Dan cabang Yang Paling Rendah Itu Menyingkirkan Kotoran Hubungannya Dengan Siapa Dengan Manusia Bagaimana Kita Tidak Menyakiti Padahal Yang Di jalan Situ Kita Juga Tidak Kenal Nanti Yang Jalan Lewat Situ Siapa Tapi Kita Tidak Ingin Orang Itu Mendapatkan Hal-hal Yang Menyusahkan Menyakitkan Apalagi Orang Yang Kita Kenal Apalagi Orang Orang Dekat Kita Keluarga Kita Kerabat Kita Teman Kita Tidak Mungkin Kalau Kepada Orang Yang Tidak Kenal Jadi Memberi Kemangfaatan Tidak Menyakiti Insyaallah Kepada Orang Yang Dekat Lebih Menjaga Dirinya Inilah Cabang Iman Kemudian Poin Penting Yang Dipahami Dari Hadis Ini Rasa Malu Itu Cabang Satu cabang Dari Keimanan Pertanyaannya Dari Semua cabang Yang disebut Hanya Awal Dan Akhir Dari Sekian Banyak Di antara Awal Dan Akhir Kok Hanya Satu Yang disebut Yaitu Rasa Malu Apa Rahasianya Karena Malu Itu Al-khaya Itu Mi'yarul Iman Itu Barometernya Iman Orang Itu Akan Punya Keimanan Dia Akan Bertahan Dengan Keimanan Kalau Dia Punya Rasa Malu Malu Kepada Allah Nikmat Yang Diterima Sudah Banyak Kok Nggak Mau Ibadah Itu Malu Malu Maksiat Rezeki Dari Allah Pemberian Dari Allah Sampai Yang Dibuat Maksiat Itu Juga Dari Allah Sampai Dia Menikmati Maksiatnya Juga Dari Dari Allah Sehingga Akhirnya Malu Dia Maksiat Itu Sehingga Menunjukkan Bahwa Dia Tidak Mengerjakan Bukan Berarti Malu Tetap Mengerjakan Itu Yang Lagi Bombing Sekarang Ada Film Namanya Izinkan Aku Berdosa Yang Itu Bahasa Dihaluskan Dengan Novel Yang Aslinya Izinkan Aku Jadi Pelajur Jadi Izin Kepada Allah Untuk Maksiat Itu Berarti Tidak Punya Rasa Tidak Urusan Rasa Malu Ini Pemikiran Yang Dimasukkan Oleh Orang Orang Yang Pemikiran Liberal Agar Menganggap Maksiat Itu Sebagai Hak Hak Asasi Itu Terselesanya Saya Sudah Izin Allah Apalagi Ditambah Saya Sudah Telepon Allah Sudah Minta Izin Sudah Jabri Saya Jadi Kalau Kita Kaji Dalil Itu Pasti Tetap Menyentuh Kehidupan Sekarang Dan Ini Sulit Kita Dapatkan Kalau Kita Hanya Baca Sendiri Coba Kalau Buku Ini Dibaca Sendiri Ya Katan Tapi Apakah Kita Bisa Semuanya Menggabungkan Dengan Kehidupan Sekarang Ini Mana Rasa Malu Ketika Dia Izin Kepada Allah Maksiat Padahal Dia Untuk Maksiat Itu Pakai Fasilitasnya Allah Bahkan Dia Menikmati Maksiatnya Juga Dengan Izin Dari Allah Maksiatnya Malu Saya Maksiat Kok Masih Diberi Nikmat Mestinya Ya segera bertobat Segera Meninggalkan Bukan Malah Allah Tetap Menyayangi Saya Buktinya Saya Masih Sehat Akhirnya Melanggar Terus Setiap Mau Melanggar Izin Dulu Ini Namanya Orang Yang Mengikutkan Dirinya Pada Hawa Nafsunya Kemudian Bersangka Bersangka Bahwa Dia Akan Diampuni Mengikuti Semua Nafsunya Kemudian Dia Berangan-angan Inna Allah Wafurur Rahim Ini Makanya Malu Ini Jadi Barometer Kalau Untuk Orang Itu Enggak Takut Allah Tapi Minimal Rasa Malu Itu Punya Pasti Dia Akan Mengerem Melakukan Hal-hal Yang Membuat Dirinya Dipermalukan Ini Makanya Dari Kalimat Yang Jamik Jamul Jawami Kalimat Yang Pendek Tapi Termasuk Mumpuni Makna Yang Luas Itu Adalah Apa Yang Sudah Disebutkan Oleh Para Nabi Zaman Dulu Fa Ilham Fastahyi Fasna Masyikta Jika Engkau Sudah Tidak Punya Malu Silahkan Berbuat Sesukamu Makanya Sampai Ada Istilah Sekarang Urat Malunya Sudah Putus Urat Malunya Sudah 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 Putus Tidak Berduli Dia Dihomongkan Apa Bahkan Sampai Istilahnya Dimurkai Allah Dia Tidak Berduli Dia Tidak Berduli Ini Hatis yang Perlu Kita Fahami Sebagai Pijakan Pembahasan Dari Semua Pembahasan Buku Ini Yaitu 77 Cabang Keimanan Berikutnya Itu penjelasan Tentang Nanti Keutamaan Keutamaan Ahli Ilmu Dari Guru Penulis Atau Juga Semasuk Muridnya Dan Juga Yang Menulis Kitab Ini Muktasor Termasuk Imam Al-Bayhaqi Sendiri Juga Disitu Membuat Apa Namanya Tulisan Pendek Tentang Keutamaan Keutamaan Dari Gurunya Maupun Murid-muridnya Yang Itu Menunjukkan Kualitas Tulisannya Jadi Untuk Membuat Rasa Percaya Kepada Orang Yang Menerima Ilmu Kemudian Menceritakan Keutamaan Gurunya Bahkan Juga Menyebut Kehebatan Murid-muridnya Itu Boleh Itu Sebagai Dasar Bahwa Dia Mempunyai Kapasitas Yang Jelas Atau Yang Penting Yang Diceritakan Itu Nyata Jangan Menceritakan Sesuatu Yang Tidak Nyata Yang Ditelusuri Tidak Bisa Tidak Nyambung Ini Satu-satunya Tadi Di dalam Mekotimah Tadi Ada Bahasa Begitu Yaitu Orang Yang Kita Muliakan Satu-satunya Di Negrinya Memberi Nasihat Bagi Manusia Orang Alim Di Zamannya Orang Yang Langka Di Masanya Sebagai Penerang Kepercayaan Dan Agama Ini Pujian Yang Pada Guru Memang Itu Nyata Apalagi Dicebut Memuji Al-Mizzi Al-Mizzi Itu Seorang Muhaddis Kritikus Khaddis Papan Atas Itu Mertuanya Imam Ibnu Kafir Yang Menulis Tafsir Ibnu Kafir Itu Al-Mizzi Namanya Ini Boleh Untuk Menunjukkan Kapasitas Ilmunya Diambil Dari Siapa Tapi Kalau Cuman Pokoknya Percaya Saja Percaya Iman Gak Percaya Kafir Itu Masa Lalu Cukup InsyaAllah InsyaAllah Kita Pembukaan Kita Memahami Pokok timah Nanti Setelah Maghrib Setelah Maghrib Misalnya Habis ini Kita Sudah Siap Apa Belum Oh Sudah Misalnya Nanti Maghrib Kita Lanjutkan Untuk Capang Yang Pertama Jazakum Assalamualaikum Assalamualaikum Pertama 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 Terima kasih.